Sejak kehadiran Lesley di Mobile Legends beberapa waktu yang lalu Hero yang satu ini mendapatkan perhatian yang cukup besar dari para player guys Termasuk gak ketinggalan juga para pemain liga profesional di Mobile Legends Nah, kira-kira kenapa ya hero yang satu ini cukup populer sejak kemunculannya Atau mungkin karena penampilannya yang cantik Ya, bisa jadi sih, itu satu alasannya Tapi selain itu, pasti ada alasan lain yang bisa bikin hero yang satu ini cukup populer guys Yang pasti karena kemampuannya yang juga luar biasa Yang bisa menghantarkan kemenangan buat tim kalian Selain itu, kira-kira kenapa sih atau apa aja sih alasan kenapa Lesley ini bisa begitu diingati oleh banyak player Simbang ulasannya berikut Tapi sebelum itu, untuk pelangganan secara gratis Boleh dong, di klik dulu tombol subscribe-nya di bawah Biar kalian gak ketinggalan kalau ada video baru Oke, yang pertama adalah karena Lesley ini punya jarak serangan yang jauh dengan damage yang tinggi Nah, kalian tau ya, skill pasifnya Lesley itu yaitu lethal shoot Bisa menghasilkan damage yang tinggi yaitu 130% critical damage guys Serta tambahan bridge atau jarak serang saat skill pasifnya siap Hal itu berlaku baik saat menggunakan skill ataupun kalau lagi nunggu selama 5 detik tanpa menerima damage Yang pasti ini sinkron banget sama skill 1-nya Lesley yaitu Master of Camouflage Yang bisa ngasih tambahan physical damage saat digunakan Yang kedua, mobilitas yang baik dari hero yang satu ini guys Skill 1 dari Lesley ini selain menambahkan physical damage Master of Camouflage miliknya pun mampu ngasih tambahan movement speed yang sangat baik Dengan begitu Lesley selain bisa keluar ataupun masuk ke dalam sebuah teamfight Skill 1-nya ini juga berguna banget buat mengejar musuh yang sekarat Dan juga yang pasti mudah banget buat Lesley ini Untuk ngebantu temen atau rekan satu tim di lane lain yang lagi butuh bantuan Yang ketiga, sangat bagus sebagai hero finisher Nah, kadang nih kalau kita lagi ngeliat darah musuh yang tinggal tiup juga mati itu kayaknya ya Beberapa hero ada yang bisa dengan mudah dibunuh Tapi ada juga beberapa hero yang kayaknya tinggal di tiup aja itu bakalan mati Tapi kadang bikin kita kesel guys Bikin kita sendiri tuh kesel karena hero tersebut kabur dengan mudah dari kejaran kita Nah, disinilah kelebihan Lesley Salah satunya adalah skill ultimate-nya ya, kalian tau lah ya Yang bakalan menembakkan 40 mematikan ke hero yang ditarget Menurut gue ini berguna banget Kalau ada musuh yang sekarat, Lesley ini bisa dengan mudah mengarahkan ke hero tersebut dan membunuhnya Bahkan nih, bahkan seperti hero-hero yang licin dan gampang kabur Seperti Fanny, Hayabusa, Harley, dan hero-hero yang licin lainnya itu gak bakal bisa kabur dari skill ultimate-nya Lesley Yang keempat, itu hero pusher yang bisa diandalkan guys Seperti yang kita tau, tujuan utama di game ini adalah menghancurkan turret musuh Dengan begitu, kadang kita membutuhkan hero-hero yang bisa diandalkan buat menghancurkan turret musuh dengan cepat Dalam hal ini, kalian juga bisa mengandalkan Lesley sebagai pusher yang bagas Serta berkat damage-nya yang tinggi, seperti yang sudah dijelaskan tadi Lesley ini bisa mencuri turret lebih cepat dari hero yang lainnya guys Apalagi kalau ditambah item seperti mouth leak roar dan item-item pendukung damage lainnya Turret lawan bisa aja hancur, bahkan cuma dengan 3 atau 4 hit aja Dan yang terakhir, sampai sekarang Lesley ini jadi satu-satunya marksman sekaligus bisa jadi assassin Dengan begitu, Lesley cukup fleksibel dari segi build Tergantung dari pemain dan kebutuhan komposisi tim kalian Jadi kalian bisa jadi hero yang satu ini, sebut sebagai assassin atau dibikin jadi marksman pun gak apa-apa Damage yang dihasilkan dari kedua build ini sama aja guys Sama besarnya, tergantung dari prioritas itemnya Jadi gimana, apakah kalian termasuk pemain yang mempavoritkan hero yang satu ini? Nah, oke guys, itulah tadi beberapa alasan Kenapa si Lesley ini jadi favorit dan diminati oleh banyak player Termasuk para pemain pro liga sekalipun Nah, kalau menurut kalian, kenapa Lesley ini bisa jadi hero favorit guys? Silahkan kalian tulis di kolom komentar ya Thank you Sub indo by broth3rmax